tips buat ibu-ibu yang hobi masak supaya masakannya tidak mubazir sebelum masak kita bikin status dulu ya di WA ataupun dimanapun kita bikin status dulu kalau ada yang minat dengan masakan kita kita jual jadi masakan kita itu tidak mubazir Halo assalamualaikum jumpa kembali bersama SRC vlog hari ini atau kali ini atau pagi ini saya mau masak jamur juga kembangkol juga tahu aku saya mau masak saus tiram bumbunya apa aja dan bahan-bahannya apa aja Mari kita simak video berikutnya ini dia bahan-bahannya juga bumbu-bumbunya sudah saya siapkan sudah saya sediakan belum dipotong belum potong dan belum dibersihkan baru saya pulang dari belanja ini saya baru pulang dari beli sayuran adanya kembangkol ada wortel ada tomat hijau ada cabai hijau ada tahu putih ada jamur ini jamur di sini saya pakai saus tiram ada juga cabai merah ada bawang putih ada bawang merah nih mau saya masak apa nanti ya kita lihat saja nanti ya kita lihat saja nanti saya mau masak apa saya mau siangin ini ini semua dulu ya saya mau siangin ini semua masuk potong-potong baru kita masak kita potong dulu ya ini bawang petihnya kita potong tipis tipis aja potongnya atau menurut selera saja ya tuh tipis tipis seperti itu bawang merah juga sama kita potong potong tipis juga kita sisihkan kemudian cabai sisihkan kemudian cabainya ini saya menggunakan cabai merah rawit karena saya kepingin pedas sedang kepingin pedas potong seperti ini saja potong seperti ini saja sisihkan cabai hijau nya cabai hijau juga saya potong serong saja atau menurut selera ya atau menurut selera ya suka suka tomat hijau saya pakai dua saja tomat hijau nya di sini seperti ini seperti ini saja saya memotong ya ini sudah saya potong-potong semua ya ini sayurannya juga sudah saya potong seperti ini ini jamurnya ini jamurnya wortelnya saya potong korek api ini kembang kol tahunya saya potong dadu ya satu saya belah empat jadi seperti ini makan ya selanjutnya mari kita masak panaskan minyak secukupnya panaskan minyak secukupnya buat menggoreng tahunya kita masukkan tahunya ya kita goreng setengah makan sampai Thanksgiving panaskan minyak secukupnya panaskan minyak thìa dan panaskan minyak secukupnya dan ponkas di yearningen panaskan minyak secukupnya panaskan minyak secukupnya panaskan thin jadinya seperti ini kita panaskan minyak secukupnya secukupnya saja buat nyumis bumbunya kita masukkan dulu bawang putihnya kita tumis ya tumis sampai kuning masukkan bawang merahnya tumis sampai harum ya masukkan cabai merah masukkan bawang merahnya masukkan bawang merahnya masukkan bawang merahnya disini saya punya ayam filet ya atau ayam dada cuma 1 on ini saya mau tambahkan yang tidak ada tidak masalah ya tunggu sampai ayamnya berubah warna ya ini ayamnya sudah berubah warnanya ya kita masukkan sayuran selanjutnya disini mau saya masukkan kembang kol juga wortelnya ya tambahkan sedikit air supaya wortel juga kembang kolnya matang ya kita biarkan sejenak kurang lebih 5 menit atau 3 menit ini airnya sudah sedikit berkurang ya ini airnya sudah sedikit berkurang ya dan airannya sudah lalu disini mau saya masukkan cabai hijau juga ini airnya sudah lalu untuk mencoba kita buat masu-mu-mu untuk mencoba kita akan mencoba untuk mencoba Masukkan juga jamurnya Pasunnya juga Saya masukkan Disini baru mau Aku masukkan Sari-sari siram Kita masukkan Disini cukup pakai Satu paset Tambahkan sedikit air Supaya bumbunya meresap Tambahkan kaldu bubuk Disini saya pakai Masako rasa Daging ayam Kurang lebih setengah sasep Tambahkan juga garam Secukupnya Disini saya pakai setengah sendok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tambahkan juga gula pasir secukupnya Disini saya pakai satu sendok Kita tunggu sejenak sampai airnya sedikit berkurang Ini airnya sudah berkurang ya Airnya sudah menyusup Sudah boleh diangkat Sudah matang Dikoreksi rasa terlebih dahulu Coba tes Mantap rasanya Ada asin Ada sedikit manis Ada gurih Ada asem Asemnya dari tomat hijau Manisnya dari wula Pedasnya dari cabai Asinnya dari bubuk Kaldu Juga garam Gurihnya dari Sawri Tips buat ibu-ibu Yang hobi masak Supaya masakannya Tidak mubazir Sebelum masak Kita bikin status dulu ya Status WA Ataupun dimanapun Kita bikin status dulu Kalau ada yang minat Dengan masakan kita Kita jual Jadi masakan kita itu Tidak mubazir Dan disitu Konten kita Cepat mendapatkan cuan Ya kan Konten kita Konten masa kita Cepat mendapatkan cuan Cuannya langsung Langsung datang Dan langsung Kita terima Tidak nunggu sebulan Dua bulan Atau tiga bulan ya Begitu tips dari saya Ini sudah matang Dan siap Dihantar ke Pemesannya Kita tuangkan Ketempat Ini dia masaku hari ini Tumis Kembang kol Wortel Tahu Jamur Juga Ayam Filet Dimasak Saos Tiram Bikinnya Gampang Simple Bumbunya Tidak pakai Ribet Tidak pakai Neko-neko Rasanya Enak Luar biasa Terima kasih Buat sahabat Semuanya Jangan lupa Like Comment Share Juga Subscribe Yang baru Menemukan Channel Saya Sukses Selalu Untuk Kita Semuanya Assalamualaikum Tidak Tidak pakai Tidak pakai Terima kasih.